Ya saudara, penjabat sementara PJS Gubernur Jambi Sudirpan Senin pagi mengukuhkan dua penjabat PJ Kepala Daerah di Provinsi Jambi yaitu PJ Bupati Kerinci Asraf dan PJ Wali Kota Jambi Sri Perwaningsih. Kedua PJ ini diperpanjang masa bakinya hingga dilantiknya penjabat definitif. PJS Gubernur Jambi Sudirpan secara resmi mengukuhkan Asraf sebagai PJ Bupati Kerinci dan Sri Perwaningsih sebagai PJ Wali Kota Jambi. Keduanya sama-sama diperpanjang masa bakinya setelah sukses menjabat satu tahun belakangnya. Salinan dan petikan keputusan Menteri untuk dua penjabat tersebut diserahkan oleh PJS Gubernur Jambi Sudirpan yang berlangsung di rumah Dinas Gubernur Jambi Senin 4 November 2024 pagi. Dalam kesempatan tersebut, PJS Gubernur Sudirpan mengatakan ada dua hal yang menjadi prioritas dua penjabat ini ke depannya yaitu memastikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik berjalan seperti biasa. Kemudian penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada berjalan dengan aman, nyaman, dan kondusif. Sekarang SK Perpanjangan untuk PJ Bupati Gerinci dan PJ Wali Kota Jambi Selamat kepada Ibu Sri, selamat kepada PJ Wali Kota Jambi dan selamat kepada Pak Asram. Selamat kepada PJ Bupati Gerinci atas amanah yang diberikan kembali kepada mereka. Paling tiga tugas mereka dua memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik berjalan seperti biasa. Yang kedua memastikan bahwa penyelenggaraan pilkada berjalan aman, nyaman, dan kondusif. Oleh karena itu, bangun kebersamaan di antara jajaran pemerintahan dengan Forkombinda dalam rangka penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan paling tidak. Karena jabatan beliau ini akan berakhir sampai dilantiknya pejabat definitif untuk Wali Kota Jambi maupun untuk Bupati Gerinci. Selamat dan semoga amanah mereka berjalan dengan tugas. Dua orang belakang itu persisir, Pak.